aduh akhirnya adit master chef season 7 gimana kabar alhamdulillah sehat alhamdulillah sehat kenapa kok bisa ter eliminasi sih eliminasi nih ya iya udah waktunya bro kayaknya emang udah waktunya gue di eliminasi emang masa apaan sih lu bisa kalah gua kalah di challenge chestnut waktu itu oh di chestnut emang belum pernah belum pernah tuh dikasih waktu 90 menit buat bikin sweet and savory tuh beratlah bro itu berat banget gua gak ngerti belum pernah nyoba dan belum pernah ngolah soalnya pas itu lu bisikin apaan emang savorynya gua bikin risotto pakai black breast juga sama kalau untuk sweetnya sendiri gua bikin pancake kayaknya awes nih minum minum besar-besar bebas terserah nah menurut lu lu layak gak sih ter eliminasi kalau menurut gue lah kayaknya emang udah waktunya layak deh waktunya gua udah balik waktu itu serius lu udah rasa kayak gitu? serius bro serius 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 menurut lu bukan kayak orang lain gitu busuin kelapa atau ngga nindi gitu yang harus ada eliminasi? menurut gua sih kayaknya emang udah waktunya soalnya kalau gua ngeliat nih sayangan gua yang limanya ini berat bro parahnya kenapa? gimana ya ya gua percaya diri percaya diri sama skill gua tapi untuk gak mau jadi terlalu percaya diri untuk jadi bisa ngalahin mereka lah berat banget soalnya tapi menurut lu kalo misalnya lu hari itu gak keluar nih siapa sih yang patut keluar hari itu? yang patut keluar menurut gua parahnya siapa ya? Fais deh gapapa deh Fais aja Fais aja deh Fais deh Fais gapapa abis ini Fais denger kamu nih lu minum dulu udah biar seger tuh kopi ini gua minum dulu ya gua pesen apaan nih? gua pesen kopi oh gula merah ya? kayaknya sih kayaknya yang biasa tapi gua lupa apaan biasa gua juga suka kayak gitu udah asing ngobrol gua lupa pesen apaan eh lu dari mana sih asal? suka bumi gua oh kirain gua dari Sumatra? kan muka lu tegas gitu loh Sumatra dari mana? gua 19 tahun di Sukabumi gua dari lahir sampe 19 tahun gua di Sukabumi terus gua ngerantau ke Slovakia waktu itu 7 tahun disana baru sekarang pulang nih 2012 Oktober eh 2019 Oktober gua balik gua ikut tanda pesen lu di Slovakia itu ngapain? masa atau engga? ada specialities gitu? yang lu bikin? awalnya gua disana beasiswa gua beasiswa kesana gua sekolah terus gua mulai masuk dapur disana awal-awalnya belajar untuk cari tambah-tambahan uang jadi tuh kecuci piring lah tapi lu di kitchen pas itu? kitchen waktu itu gua kitchen oh di kitchen tapi lu tuh jago makanan apaan sih? paling jago yang kuat gua kalo bikin ini nih gua pasti menang challenge pasti rasa itu enak banget kayaknya sih kalo ga healthy food Indonesian lah yang santen-santenan lu healthy food kayak gimana tuh? healthy food ya yang sehat-sehat aja low calorie low calorie sehat-sehat gua liat-liat nih katol lu mirip set judah nih hampir penuh di tangan banyak iya nih mana kalo gua boleh tau nih kalo ini ada yang berarti ga sih buat lu? ada lah ada beberapa yang ada emang ada artinya dan ada memang beberapa yang suka aja gambarnya kalo satu pertama nih yang mana nih? satu pertama gua ini bro wah itu artinya apa itu? ini ada 26 kata yang jatiin diri gua gitu udah tua banget ini udah 8 tahun yang lalu udah ga keliatan sama juga ya iya gua mau nanya nih kan gua ga pernah tuh kesalahan nih atau mungkin netizen juga ga ga tau nih beda ga sih cepat saji di sana di negara orang sama di negara kita? jauh jauh banget sih contohnya? contohnya di restoran cepat saji yang gua kerja di sana sama di sini aja beda banget di sini ngejual nasi sama ayam iya iya betul sedangkan di sana ga ada di sana cuma ngejual burger betul banget sekarang kan orang Indonesia kalo gaga nasi ga makan betul walaupun ga makan pepes udah makan ini tapi kalo gagah nasi ga makan bener ga? bener dan ga kenyang emang bener bener banget tuh bro ditit gua ada komen dari netizen nih nih coba tolong gua bacain dit netizen deh wuhuhuh weh ada soul soul ifs kayaknya adit keluar deh minggu lalu dia buat story karena kebodohan dia terjadi hal yang tidak diinginkan apapun itu we still adore you aa love lu tau ga ini artinya? hahaha kenapa gua bikin story sebenernya? kenapa kenapa tuh? ini orang so tau sih sebenernya bukan karena gua dieliminasi emang gua dieliminasi pada akhirnya tapi gara-gara gua cukur jenggo seriusan? iya gua cukur jenggo disuruh ngerapihin eh taunya kependekan bro jadi gua abisin semua gua ngilang tuh pokoknya dari sosial media gua ngilang gua minggu gua ga ngelive ga ngomong ngapain soalnya pasti dimarahin takutnya kalo lu nih komen dari para juri nih lo tau lah ketiga juri itu gimana kan mulutnya semua ada ga sih komen komen yang paling menook gitu kalo pas sesuinta yt menook bener kan? bener ada ga sih yang ada ada siapa tuh? chef juna oh chef juna respect orang orang yang apa ya bisa merubah diri gua dalam memasak dan juga bukan hanya masak sih lebih ke jati diri gua gua menemukan jati diri gara-gara chef juna gara-gara di love you love you iya tidak boleh gitu tapi love you love you karena itu love you love you dan itu merubah sih merubah gua dan ga akan pernah bisa gua lupain ya itu chef juna oh berarti lu banyak dong ya hal-hal positif yang dapet betul yang lu dapet selama di kalori iya karena menurut gua gua akhir-akhir semenjak eh sebelum gua keluar gua udah mikirin ini bukan kompetisi lagi tapi udah kayak pelajaran hidup yang gua dapetin disini wah cakep menurut lu nih pertanyaan terakhir ya pertanyaan terakhir oke boleh siap menurut lu siapa yang bakal menjadi the winner of master chef season 7 menurut lu menurut lu aja siapa ya gua sih berharapnya jerry deh kenapa emang karena jerry gua dari awal sama jerry gitu kan dari karantina pertama gua sama jerry dan ini anak emang ngeri ngeri banget pengalamannya skillnya ngeri banget oke 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 menurut gua oke kalo menurut lu gimana? apaan? kalo menurut lu siapa nih? menurut gua gua juga si jerry sih karena gua pernah main ke galeri gua liat lightingnya gila keren abis sih parah kan? parah banget dia dari black team terus sekarang jadi gila gila keren banget hebat hebat banget gua selalu iya ganti tempat yuk gua mau cari makanan yang enak nih oke eh minum lu bentar ga? oh abisin 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 oh bener bener gue abisin gua juga kasih minum gua ya hmm hmm enak deh ah yuk hai awes Terima kasih.